assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semua semoga selalu dalam keadaan sehat ya teman-teman pernah mendengar istilah home automation atau biasa juga disebut dengan smart home jadi home automation ini adalah waktu rumah yang dilengkapi dengan sistem untuk mengintegrasikan dan mengontrol alat-alat elektronik yang ada di rumah contohnya saja seperti lampu TV CCTV kipas angin dan lain-lain nah kali ini kita akan membuat sebuah perangkat yang termasuk dalam kategori home automation itu perangkat IOT yang mana perangkat ini bisa mengontrol sebuah lampu dengan bantuan aplikasi chatting atau pesan instan yaitu telegram bot lalu bagaimana cara pembuatannya berikut akan kita jelaskan bahan-bahan yang akan kita gunakan antara lain adalah not mcu ESP 8266 versi 3 jadi versi tiga ini sebenarnya bukanlah versi resmi yang dirilis oleh not mcu sebenarnya belum ada versi resmi untuk not mcu versi tiga ini jadi versi tiga ini hanyalah versi yang diciptakan oleh produsen lolin dengan perbaikan minor terhadap versi dua yang mana ini diklaim memiliki antarmuka USB yang lebih cepat jika kita bandingkan dengan versi sebelumnya dimensi dari board versi tiga ini akan lebih besar dibandingkan versi dua jadi lolin menggunakan dua pin cadangan untuk daya USB dan yang lain untuk ground tambahan yang mana pin-pin ini terdiri dari 15 pin sebelah kiri dan 15 lagi pin sebelah kanan kemudian ada modul relay 4 channel modul relay ini mempunyai 6 pin yang mana antara lain adalah pin 1 itu ground kemudian pin 2-in-1 pin 3-in-2 pin 4-in-3 pin 5-in-4 dan pin 6 VCC kemudian disini saya menggunakan lampu 5 watt dan fit pitting kita akan menggunakan 4 buah lampu dan pitting jadi kita akan coba mengontrol 4 lampu ini sebenarnya teman-teman bisa coba selain lampu ya kita bisa coba kipas angin misalnya atau alat elektronik yang lain tapi disini saya hanya menggunakan lampu jadi ini hanya sebagai contoh nantilah kan teman-teman kembangkan sendiri kemudian kabel dengan stop kontak lalu yang terakhir kabel data setelah kode program berasal kita buat nanti kita upload ke Nordmcu ini kemudian adaptor handphone 5 volt ini nanti setelah di upload kita akan menghidupkan dengan adaptor ini baik sekarang kita langsung saja memulai untuk pembuatan kode programnya Oke teman-teman sekarang kita akan membuat kode programnya namun sebelumnya sebelum kita membuat kode program kita buat dulu buat untuk telegram kita telegram botnya dengan cara ketik di pencarian buat father dan enter lalu kita disini banyak buat father nih teman-teman kita klik yang ada centang biru saja Oke kemudian kita klik start kemudian kita pilih perintah new bot ini artinya kita akan membuat bot baru sekarang kita berikan sebuah nama untuk bot kita disini saya memberi namanya wfh20 bot kemudian enter disini disini botnya menyuruh kita untuk membuat username kita tambahkan username ini tidak boleh sama dengan bot-bot yang lain dan di ujung nama di ujung username nya harus ditambahkan bot contohnya saya buat seperti ini wfh20 underscore bot oke ternyata ada nah disini kita mendapatkan token dari bot fader ini adalah token nah token ini nanti yang akan kita lampirkan di dalam kode program kita oke sampai disini bot sudah berhasil kita buat 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 yang kita buat tadi adalah ini disini kita belum set untuk gambar botnya Oke ini kita tinggalkan saja dulu kemudian kita buka software Arduino IDE Oke setelah terbuka akan ada tampilan seperti ini Hai software Arduino IDE ini teman-teman bisa download di Arduino.cc nanti pilih di bagian software terus klik download dan akan ada tampilan seperti ini pilih saja sesuai OS yang teman-teman gunakan contohnya disini saya memakai Windows 10 jadi kita pilih yang paling atas Windows 7 anywhere maksudnya Windows 7 dan yang lebih baru yang terbaru Oke kita mulai kembali ke Arduino IDE nya disini kita akan menambahkan library sebuah library kita tambahkan melalui tools kemudian manage library kemudian ketikan ctbot enter disini ada ada library nya ctbot by Stefan Oleda pastikan bot ctbot ini sama library nya kemudian klik install setelah selesai cek library ini ada di dokumen kemudian di Arduino di dalam folder library ada ctbot oke kemudian kita tambahkan juga library arduino json yang ini kita install juga baik setelah terinstall kita tutup saja kemudian kita cek di bagian board disini kita belum menemukan bot not mcu isp8266 oke pertama langkah pertama agar tersedia di dalam bot manajer isp8266 nya kita buka file kemudian klik di preference kemudian silakan teman-teman pastikan link yang ada di deskripsi yang seperti ini yang ini oke oke kemudian copy kemudian paste disini kemudian klik oke nah kembali lagi di bagian tools teman-teman lihat masih belum ada karena kita belum menginstart sekarang kita buka bagian board manager di bagian board manager kita ketikkan isp8266 ini dia tersedia kemudian klik install kemudian kita tutup saja kita cek dulu apakah sudah ada di botnya nah ternyata sudah ada teman-teman ini ini sp8266 board pakai yang ini not mcu 1.0 isp12e modul kita gunakan yang ini klik oke sampai disini kita sudah selesai menambahkan library menambahkan board isp8266 kemudian kita tambahkan juga sketch kodenya sketch kodenya sudah saya buat teman-teman tinggal download saja di deskripsi sudah tertera linknya atau yang ini ya teman-teman kemudian kita buka kodenya nah setelah terbuka disini saya jelaskan sedikit ini include ctbot.h ini maksudnya adalah kita menambahkan library ctbot tadi kemudian variable myboard kemudian variable variable reply keyboard saya beri variable mı tkl tkl ngertinya tombol tombol replay keyboard ini berada di bawah badan cat nya kemudian inline keyboard variable ada tombol lampu satuan atau tblp satuan dan selanjutnya Hai kemudian kita definisikan Lampu 1 sebagai D1 Lampu 2 sebagai D2 Lampu 3 sebagai D3 Lampu 4 sebagai D4 Ini maksudnya D1 adalah pin digital Yang berada di ISP8266 Kemudian kita definisikan lagi Variable nya Ini variable yang berada di Inline keyboard Variable ini kita gunakan Untuk di inline keyboard Lampu 1 on Lampu 1 off Dan selanjutnya Tidak ini Maksudnya untuk membatalkan perintah Kemudian variable status lampu 1 Untuk menampilkan status lampu Kemudian lampu 1 sama dengan high Karena saya menggunakan Modul relay low level trigger Jadi Hanya bisa menerima sinyal low Untuk menghidupkan relay nya Nah disini Saya Memberi Lampu 1 sama dengan high Ini maksudnya Lampu 1 dalam keadaan awal Dia Akan mati Begitu juga seterusnya Lampu 1 1234 Akan mati pada saat awal ISP 8266 ini hidup Kemudian variable tampilkan tombol Tipe datanya boolean bukan bool Ini memang begini tipe datanya dibuat pada kode program ini Kemudian SSID SSID ini diisikan dengan nama wifi yang teman-teman gunakan Ini nama wifi nya Kemudian password wifi nya Nah kemudian ini adalah token Token ini Nanti teman-teman Ambil dari token yang ada disini Ini di copy Kemudian Setelah kan disini Nah Jadi saya Langsung coba ya Teman-teman Yang kita Temukan nama wifi Saya itu WFK20 Kemudian password nya Kerja di rumah Oke Kemudian kita lanjut Bagian void setup Serial begin ini Adalah untuk menentukan kecepatan peniriman dan penerimaan data Melalui port serial Saya gunakan 115.200 bit per second Kemudian serial print ln Ada tulisannya memulai koneksi Ini adalah Tulisan yang muncul pada serial monitor Jadi ketika baru terkoneksi Serial monitor akan menampilkan Memulai koneksi Kemudian mybot wifi connect Ini kita ambil dari variable SSID Yang tadi ini Kemudian pass password nya Dari variable pass Kemudian mybot set telegram token Kita tambahkan juga variable token nya Disini Kemudian Kita beri Tambahkan kondisi Jika Mybot Terkoneksi Maka kita tampilkan Di serial monitor Koneksi ke telegram bot berhasil Jika tidak Maka Tulisan yang akan tampil di serial monitor adalah Tidak terkoneksi ke telegram bot Kemudian kita set lagi Pin mode Jadi pin mode ini Fungsinya Untuk konfigurasi pin tertentu Agar bekerja Menjadi sebuah input Atau output Jadi kita konfigurasikan lampu 1 ini Sebagai output Yang mana tadi output nya adalah D1 D2 D3 Dan D4 Kemudian digital write Nah ini Inilah yang akan Mengatur lampu 1 Lampu 2 Lampu 3 Lampu 4 Ini Ketika pertama kali hidup Lampu 1 Dalam posisi high Yang artinya Tidak akan hidup pada saat ESP8266 ini Kita koneksikan ke Force supply nya Atau super tegangan Kemudian kita tambahkan Replay button Disini TBL adalah Variable yang saya buatkan Untuk Replay button Yang ini Kemudian tulisan pada Button nya Lampu 1 Lampu 2 Lampu 3 Lampu 4 Kemudian kita tambahkan Baris baru Di bawah Tombol-tombol ini Jadi tombol-tombol ini Ini kelihatannya Memang Menurung ke bawah Teman-teman Pada program Tapi pada telegram Bot nanti akan Vertikal Lampu 1 2 3 4 Ini akan Vertikal Vertikal Kemudian kita tambahkan Baris baru Ini untuk memberi perintah Agar Tombol berikutnya Berada di Baris yang Baru Baris bawah Dari lampu 4 1 2 3 4 Ini Kemudian tambahkan lagi Tombol Untuk semua Lampu on Semua lampu off Kemudian baris baru lagi Ada tombol Untuk cek status Nah Jadi disini saya Menambahkan Perintah Agar bisa Mencek status Lampu mana Yang sedang on Dan lampu mana Yang sedang off Kemudian TPL Enable resize Ini maksudnya Untuk Mengatur Agar Bisa Merisai Tombol-tombol Yang ada di Reply keyboard Jadi agar sesuai Dengan device Yang teman-teman Gunakan Kemudian Tampilkan tombol Sama dengan False Artinya Tombol tidak Akan ditampilkan Dahulu Sebelum User memberikan Perintah Pada telegram Portnya Jadi sebelum Ada perintah Perintahnya Tombol tidak akan Muncul Kemudian yang ini adalah Inline keyboard Yang mana Saya menambahkan Button Disini sama semua Keliatan Ya kan tulisannya Ya tidak Ya tidak Tapi perintahnya Itu ada beda-beda Karena disini Sudah kita Berikan variable Lampu 1 on Lampu 1 off Lampu 2 on Lampu 2 off Disini kita Buat Tapi tulisan Yang tampil Di telegram Adalah Ya atau tidak Cuma begitu saja Jadi lampu 1 on 2 on Ini untuk Yang tidak Tidak ini Yang tadi ini Kemudian Sampai berikutnya Dan semua lampu on Seperti itu juga Ya tidak Ya tidak Ini adalah Tulisan Yang muncul Di tombol Nanti teman-teman Bisa lihat sendiri Nah sampai disini Sudah selesai Untuk void setup Kemudian kita Masuk pada Void loop Kemudian pada Void loop Kita tambahkan Variable msg Ini maksudnya Message Kemudian kita Berikan disini Beberapa kondisi Karena cukup Banyak Lampu yang akan Kita nyalakan Ada 4 Dan cukup banyak Perintah Dengan berbagai kondisi Jadi Kondisinya ada Cukup banyak Teman-teman Oke Saya jelaskan dulu Dari awal Jadi ini Maksudnya If my bot Get new message Artinya Jika Bot Menerima Pesan baru Pesan baru Yang mana pesannya itu Adalah Start Slash Start Maka Bot akan Mengirim pesan Subscribe channel WFH 2020 Dengan link ini Kemudian Akan kirim pesan Baru lagi Yaitu Halo Selamat datang Di WFH 2020 Bot Nah kita Berikan ini Adalah Backslash N Ini Maksudnya Memberi baris Baru Pada text Jadi Dua kali Baris baru Jadi dua kali Enter ke bawah Kemudian ada tulisan Gunakan tombol di bawah Untuk mengontrol Lampu Kemudian pada monitor Akan tampil Sebuah tulisan User memulai Bot Kemudian Tampilkan tombol Sebandingan True Nah disini Tombol akan Ditampilkan Kemudian jika tidak Misalnya Usernya memberi Perintah Lampu 1 Lampu 1 Ini adalah Replay keyboard Replay keyboard Yang ini Ketika User Memencet Tombol Lampu 1 Maka Disini Jika lampunya Itu dalam keadaan Menyala Jadi disini Kita set Sebagai low Jika lampu 1 Sama dengan low Maka Telegram botnya Akan mengirim Pesan Saat ini Lampu 1 Dalam keadaan on Apakah anda ingin Membatikan lampu 1 Kemudian Pada serial monitor Akan ada tulisan juga User mengirim Perintah Lampu 1 Saat ini Lampu 1 Dalam keadaan on Jika Lampu 1 ini Sama dengan high Atau Lampu 1 Tidak hidup Maka Bot akan Mengirim pesan Saat ini Lampu 1 Dalam keadaan off Apakah anda ingin Menyalakan lampu 1 Begitu juga Di serial monitor User mengirim Perintah lampu 1 Dan keterangan Bahwa lampu 1 Saat ini Dalam keadaan off Begitu selanjutnya Hingga Di lampu 4 Sama Ini tinggal Copy paste Saja Cuma Diganti saja Untuk kondisinya Kemudian Untuk semua Lampu on Sama juga Hanya saja Bot akan Mengirim pesan Yang berbeda Apakah anda ingin Menyalakan lampu 1 Nah disini Kan ada TBL All on TBL 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 P4 On TBL P4 Off Ini artinya Untuk memanggil Inline keyboard Yang tadi kita sudah Set yang ini Jadi dia akan Memberikan Tombol Di dalam Badan pesannya Di bawah tulisan ini Saat ini lampu 3 Dalam keadaan on Apakah anda ingin Mematikan lampu 3 Kemudian di bawah tulisan itu Ada tombol inline keyboard Ya atau tidak Begitu seterusnya Hingga Sampai ke Semua Lampu off Kemudian pada Tombol check status Yang di replay keyboard Check status Yang ada di bawah Maka kita Menambahkan lagi Beberapa kondisi Yaitu Jika Lampu 1 Sama dengan Low Atau Sama dengan On Status lampu Sini variable Yang tadi Di atas Yang ini Yang ini Untuk menampilkan Lampu 1 Maka status Lampu 1 Sama dengan Lampu 1 On Yang artinya Dia Akan memberitahu Lampu 1 On Jika tidak Jika Lampu 1 Sama dengan High Maka Lampu 1 Off Begitu Seterusnya Hingga Lampu 4 Dan Bot akan Menirimkan Balasan Status saat ini Adalah Diambil dari Status lampu 1 Status lampu 2 Status lampu 3 Status lampu 4 Kemudian muncul lagi di serial monitor Status yang sama dengan yang di atas Kemudian ini adalah Kondisi di mana Inline keyboard Dipencet dengan teman-teman Lampu 1 Lampu 1 TBLP Lampu 1 Off Lampu 1 TBLP Lampu 1 On Maka ada Ada muncul Inline keyboard Di bawahnya Ya atau tidak Inline keyboard Yang muncul itu TBLP Lampu 1 Ketika dipencet Ya Maka Lampu 1 On Dan Jika tidak Maka user Membatalkan Perintah Jika TBLP Lampu 1 Off Nah disini Maka dia akan mematikan lampu Jika tidak Maka dia akan membatalkan perintah Kemudian Disini Diberi Perintah Lampu 1 Low Artinya Lampu 1 Hidup Dan Statusnya Status lampu ini Lampu 1 Kita Buat sama dengan Low Ini untuk Menandakan bahwa Nanti Ketika status Lampu berikutnya Ketika Tombol keyboard Berikutnya Akan dipencet Lagi Misalnya Akan dipencet Lampu 1 Maka Lampu 1 Akan Memberikan Status On Seperti ini Berarti Disini Lampu 1 Semengan Low 1 Kemudian Bot akan Mengeringkan Pesan balasan Yaitu Lampu 1 Telah Dinyalakan Kemudian Serial Monitor Akan Menampilkan Tulisan User Menyalakan Lampu 1 Begitu Seterusnya Hingga Sampai Lampu 4 Sama Kemudian Pada Tombol Semua Lampu On Ketika User Mengkonfirmasi Ya Atau Tidak Ketika Dikonfirmasi Ya Maka Akan Muncul Perintah Digital White Lampu 1 Low Lampu 2 Low Lampu 3 Low Lampu 4 Low Ini artinya Semua Lampu Dihidupkan Dan kita Memberikan Status Lagi Di Lampu 1 Low Sampai Lampu 4 Low Artinya Status Ini Disimpan Low Kemudian My Bot Send Message Ini Artinya Bot Akan Mengirimkan Pesan Kembali Semua Lampu Telah Dinyalakan Kemudian Di Serial Monitor User Telah Menyalakan Lampu Lampu High Lampu Off Ketika User Mencet Tombol Lampu Off Akan Muncul Konfirmasi Lagi Ya Atau Tidak Ketika Dipencet Ya Maka Disini Ada Perintah Lampu 1 High Lampu 2 High Lampu 3 High Lampu 4 High Kemudian Bot Akan Mengirim Pesan Semua Lampu Telah Dimatikan Dibatikan 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 User Telah Mematikan Semua Lampu Jika Tidak User Mengirim Tidak Bot Membalas Perintah Telah Dibatalkan 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 Monitor User Telah Membatalkan Perintah Kemudian Else My Bot Sense Message Ini Artinya Maksudnya Ketika User Sembarang Ketik Di Telegram Bot User Artinya Acak Acakan Ngetiknya Kita Akan Mengirimkan Pesan Error Perintah Tidak Dikenal Silahkan Gunakan Tombol Dibawah Untuk Mengontrol Lampu Tidak Di Tidak Tidak Dikenal Kemudian Diberikan Delay 500 Maksudnya Setengah Detik Untuk Meluping Lagi Ke Awal Perintah Tadi Sampai Disini Untuk Sketch Code Sudah Selesai Sekarang Kita Koneksikan ISP8266 Ini Ke Laptop Untuk Di Upload Oke Sekarang Kita Hubungkan NodeMCU Ini Ke Laptop Dengan Kabel Micro USB Setelah Terhubung Coba Teman Teman Lihat Dulu Pastikan Port Sudah Sesuai Ini Oke Dia Berada Di Port 4 Di Com 4 Kemudian Kita Cek Lagi Untuk Port Sudah Sesuai Disini Sudah Sesuai Kemudian Kita Verify Dulu Oke Sudah Selesai Diverifikasi Tidak Ada Yang Error Kemudian Kita Upload Dengan Mencet Tombol Yang Ini Tunggu Hingga Proses Proses Selesai Teman Teman Upload Sudah Selesai Sekarang Kita Coba Buka Serial Monitor Serial Monitor Sudah Dibuka Masih Blank Ya Teman Kita Buka Telegram Board Coba Kita Klik Start Telegram Telegram Sudah Mulai Membalas Ya Di Serial Monitor Sudah Ada Tulisan User Membeli Board Kemudian Kita Coba Semua Lampu Satu Ini Adalah Reply Keyboard Yang Di Bawah Ini Nah Yang Di Dalam Badan Chat Ini Ini Adalah Inline Keyboard Seperti Yang Saya Jelaskan Pada Kodingan Tadi Sebelum Nah Di Serial Monitor Juga Akan Menampilkan Tulisan Saat Ini Lampu Satu Dalam Keadaan Off User Menerim Perintah Lampu Satu Kita Klik Ya Terjadi Lampu Satu Telah Dinyaruhkan Dan Serial Monitor User Menyalakan Lampu Satu Oke Sampai Disini Sebenarnya Ini Sudah Selesai Kita Lanjutkan Ke Perangkaian Sekarang Sudah Kita Rangkai Ini 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 Modul Relay 4 Channel Ini Bisa Dilihat Ini Yang Ground Ground Itu Berwarna Tuning Kemudian In 1 Coklat In 2 Merah In 3 Orang In 4 Kuning Dan Vcc Warna Hijau Kemudian Kita Hubungkan Di NodeMCU Oke Sekarang Kita Langsung Coba Untuk Langkah Yang Nanti Teman Teman Bisa Lihat Pada Gambar Ini Bisa Juga Teman Teman Download Di Deskripsi Oke Kita Hubungkan Dulu NodeMCU Ke Kabel Micro USB Seperti Seperti Kita Nyalakan Dulu Oke Sudah Hidup Stacker Dari Lampu Kita Colokin Ini Adalah Lampu Satu Lampu Dua Lampu Tiga Lampu Kita Buka Telegram Bot Kita Klik Mulai Oke Sudah Membalas Disini Kelihatan Ada Tombol Tombol Saya Mau Coba Nyalakan Lampu Sata Dulu Kita Keser Lampu Sedikit Nah Lampu Satu 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 Dalam Keadaan Off Apakah Anda Ingin Menyalakan Lampu Satu Kita Klik Ya Lampu Satu Sudah Menyalah Kemudian Kita Coba Lampu Lampu Dua Satu Ini Lampu Sedua Dalam Keadaan Off Apakah Anda Inyalakan Lampu Dua Klik Ya Lampu Duanya Menyalakan Kemudian Lampu Tiga Kita Cobain Semuanya Lampu Tiga Menyalakan Kemudian Lampu Empat Masih Out Klik Ya Oke Semua Lampu Hidup Atau Menyalakan Teman Temannya Kita Cek Status Dulu Status Saat Ini Lampu Satu On Dua On Diga On Empat On Seperti Yang Kita Buat Dikoding Tadi Ya Oke Sekarang Semua Lampu Semua Lampu Matiin Semua Lampu Off Lampu Inline Inline Konfirmasi Lagi Kita Klik Ya Semua Lampu Mati Kita Cek Status Lagi Ada Bot Yang Membalas Lagi Semua Lampu Telah Dimatikan kemudian cek status lampu 1 off, lampu 2 off, lampu 3 off, semua off oke, sekarang saya mau coba nyalakan cuma lampu 2 aja kemudian kita cek statusnya lagi ya kita nyalakan lampu 2 lampu 2 menyala coba kita cek statusnya nah, lampu 1 off, lampu 2 on, lampu 3 off, lampu 4 off sekarang kita mau coba semua lampunya hidup semua lampu on hampir masih dulu nih semua lampu on dan buat membalas pesan semua lampu telah dinyahkan oke, kita matikan lagi ya kita konfirmasi semua lampu mati oke, sampai disini sudah berhasil teman-teman semoga videonya bermanfaat dan jangan lupa subscribe dan tekan juga tombol loncengnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wuuh 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 Terima kasih.